Pemisah seorang dokter hewan di Kabupaten Nyanjur gencarkan sterilisasi kucing bersubsidi. Selain membantu para pemilik kucing, program sterilisasi bersubsidi juga mencegah peningkatan jumlah kucing terlantar serta antisipasi penularan penyakit seperti rabies. Populasi kucing yang tak terkendali menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat. Mulai dari meningkatnya jumlah kucing terlantar di jalan, timbulnya penyakit pada hewan, sampai penularan penyakit berbahaya kemanusia seperti rabies. Rabies merupakan virus penyakit berbahaya dengan tingkat kematian yang tinggi yang ditularkan melalui air liur hewan dengan cara gigitan, cakaran hingga jelatan pada kulit yang terluka. Untuk itu menekan jumlah populasi kucing berlebih yang menyebabkan banyaknya kucing terlantar dirasa jadi solusi yang baik saat ini. Salah satunya yang dilakukan oleh seorang dokter hewan di Kabupaten Nyanjur ini yang peduli akan populasi kucing saat ini. Bersama pemilik pet shop dan para pecinta kucing, program sterilisasi kucing bersubsidi jadi solusi yang ditempuh. Meski tidak secara gratis, namun upaya ini dilakukan dalam membantu pemerintah dalam menekan populasi kucing yang berlebih yang dapat berdampak pada kesehatan lingkungan. Tujuan sterilisasi kucing sendiri itu kan untuk mencegah populasi bertambah banyak ya terus juga untuk mencegah kelahiran yang tidak diharapkan dimana ketika kelahiran tidak diharapkan kan akhirnya pemilik sendiri gak mengiara dan akhirnya dibuang dan itu kan menjadi apa ya di lingkungan itu ya kotor terus menyebarkan penyakit juga gitu. Program sterilisasi kucing bersubsidi pun disambut baik masyarakat khususnya para pemilik kucing. Selain dirasa kucing peliharaannya lebih sehat dan terjaga dengan baik sterilisasi juga sebagai upaya mencegah penelantaran kucing di jalanan. Salah satunya Elis, pecinta kucing sejati yang berusaha menekan populasi kucing di lingkungan rumahnya. Ini kan kucingnya kucing anak di jalan gitu, kasihan kalau misalnya hamil kayak ini juga masih kecil kemarin ini baru ngelahirin udah pada meninggal semua anaknya karena kan belum bisa ngurus ya kalau nyusuin saya harus usah-usah baru mau nyusuin akhirnya gak tahan semua. Masa reproduksi kucing yang begitu cepat menjadi faktor populasi hewan yang banyak pecintanya ini terus bertambah bahkan tak terkendali. Untuk itu sterilisasi dianggap menjadi upaya untuk menekan populasinya. Sementara itu umumnya biaya untuk sterilisasi satu ekor kucing berkisar Rp600.000 untuk kucing jantan dan Rp800.000 untuk betina. Namun pada program sterilisasi kucing bersubsidi kali ini, pemilik hanya dikenakan biaya setengahnya saja.